Intro Halo semuanya, selamat datang di Equinox Bahari Utama. Perkenalkan, nama saya Raisa. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menjadi bagian RCL bersama Equinox Bahari Utama. Dan apa saja sih yang harus kalian persiapkan. Pertama, kamu silakan buka website ebu di ebu.co.id. Silakan kalian pilih menu Jobs, dan kemudian pilih Cruise. Nah, di sini ada beberapa posisi yang tersedia. Kamu bisa memeriksanya karena di setiap posisi memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Jadi, pastikan kamu membaca setiap persyaratannya ya. Setelah kamu membacanya, kamu bisa klik Apply Now untuk mengisi Job Application Form. Nah, kamu sudah masuk ke halaman Job Application Form. Di halaman ini, pastikan kamu mengisi semua data dengan lengkap dan benar. Yang pertama, silakan isi nama lengkap, email aktif, pastikan email kamu aktif ya, kota tempat tinggal, nomor handphone, lebih bagus lagi kalau nomor kamu juga ada WA yang aktif, dan isi posisi yang ingin kamu lamar. Nah, kita masuk ke bagian penguploadan dokumen. Pada bagian ini, pastikan file yang kamu upload adalah file PDF, dan besaran file tidak boleh melebihi 32 MB. Jika file kamu sudah PDF dan besarannya di bawah 32 MB, silakan upload file kamu sesuai dengan namanya. Untuk reference letter, pastikan kamu mengupload surat pengalaman kerja 1 tahun atau lebih, dan surat ini harus sama dengan pengalaman yang berada di CV kamu. Dan jangan mengupload sertifikat sekolah, BST, akta kelahiran, atau sertifikat lainnya. Pastikan bahwa yang kalian upload sesuai dengan persyaratan ya. Jika saat ini kamu masih bekerja, silakan isi nama supervisor di tempat saat ini kamu bekerja. Masukkan juga nama perusahaan dan nomor supervisor yang aktif. Pada bagian ini, kamu bisa mengisi ya atau tidak. Setelah itu, jangan lupa klik I'm not a robot. Dan yang terakhir, silakan klik submit. Maka, kalian sudah berhasil mengisi job application form. Setelah kalian berhasil apply, kami akan melakukan prescreen dan mengundang pelamar yang lulus prescreen untuk wawancara online. Atau, jika kami memiliki banyak pelamar dari satu wilayah yang aplikasinya disetujui oleh prescreen team, maka kami akan pergi ke wilayah itu untuk wawancara offline dengan mereka. Apa sih keuntungan yang akan kalian dapatkan jika kalian melamar di ebu? Yang pertama, kalian tidak akan dikenakan biaya no recruitment fee, no deployment fee, and no agency fee. Semua biaya gratis jika kalian melamar melalui ebu. Yang kedua, tidak ada sub-agent yang terlibat. Pelamar akan menghubungi secara langsung mitra perekrutan RCL. Yang ketiga, kamu tidak perlu memberikan dokumen asli ataupun uang deposit kepada ebu. Yang keempat, kamu dapat membatalkan profil kamu dan kamu tidak perlu membayar denda apapun. Kamu memiliki hak dan kebebasan untuk memutuskan apakah kamu ingin melanjutkan dengan ebu atau tidak. Yang kelima, kami selalu memberikan transparasi dan akan selalu mempertahankannya. Yang keenam, untuk bantuan visa dan dokumen lainnya akan diberikan oleh tim bantuan dokumen internal, bukan pihak ketiga. Lalu, apa saja biaya yang perlu kalian siapkan untuk bergabung menjadi bagian RCL? Yang pertama, biaya medikal. Biaya medikal ini berkisar antara Rp2.500.000. Tim ebu akan memberikan surat referensi MCU dan memandu kamu. Kalian dapat melakukan MCU di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh RCL. Di antaranya, Purimedika Jakarta, Klinik Anugrah Ibu Yogyakarta, Ports Health Center Surabaya, Purimedika Bali, dan Padma Batera Medical Center Bali. Yang kedua, visa. Untuk daftar harga visa lainnya, kalian dapat buka Instagram ebu di Equinox Bahari Utama. Yang ketiga, joining ticket. Untuk biaya tiket keberangkatan juga harus kalian siapkan, karena untuk biaya tiket tidak ditanggung oleh RCL maupun ebu. Tetapi, untuk kalian yang apply dan di-approve untuk posisi Marine Department dan Laundry Attendant, kalian mendapatkan free joining ticket. Namun, untuk Laundry Attendant, hanya untuk Brand Royal Caribbean saja. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk on-board? Dokumen yang diperlukan diantaranya SKCK, Simon Book, Passport, BST, dan SAT, dan Kartu Vaksinasi COVID-19 jika kalian sudah menyelesaikan vaksin kedua. Apabila kalian sudah memiliki semua dokumen tersebut, maka tim ebu akan membantu kamu untuk mengupload semua dokumen tersebut. Setelah RCL mengirimkan kamu assignment, maka tim ebu akan memandu kamu untuk proses selanjutnya, diantaranya proses medikal dan proses pembuatan visa. Kamu juga akan diberikan LOG untuk pembuatan visa dan juga berpergian, serta surat referensi untuk melakukan MCU, dan surat referensi akan diberikan secara gratis oleh tim ebu. Selanjutnya, ada travel package. Pada saat kamu melakukan perjalanan ke kapal, kamu akan mendapatkan travel package yang berisi biaya penjemputan dari bandara sampai ke kapal, dan juga biaya akomodasi selama di hotel sebelum kamu bekerja di kapal. Untuk travel package ini, kamu akan dikenakan biaya sebesar $60 yang akan kamu bayarkan bersamaan saat kamu akan apply visa. Nah, tadi itu adalah hal-hal yang harus kalian persiapkan untuk melamar dan menjadi bagian RCL bersama Equinox Bahari Utama. Terima kasih.